yo work guys balik lagi di channel saya nagas and welcome to crypto time oke kali ini balik lagi gue akan membahas coin crypto yang sedang gue amati jadi gini guys ini ada yang menarik lagi nih ini karena gue kan sukanya technical analysis nih ada yang cakep beli technical analysis dari BNB nih guys mungkin ada beberapa orang yang beli di pucuk mungkin beli disini nih oh bang saya beli di pucuk bang saya nyangkut kayak gini jadi kita langsung ke technical analysis nya apa kita bahas dulu coin apa ini kayaknya nggak usah tuh ya mungkin semua orang udah tahu ini adalah coin dari exchange terbesar di dunia Binance gitu ya salah satu exchange dengan pengguna terbanyak di dunia ini BNB dan juga dia berada di peringkat ketiga coinmarketcap ya jadi gini guys kita langsung ke teknikal aja deh kita buka tradingview seperti biasa ini dia menarik dari BNB kalau orang yang ngerti technical mungkin kalian bisa debak ini peternya apa ya ini menurut gua ini adalah aktif angel guys dan juga gambarnya cakep guys dari mulai dari web satu ya satu dua tiga empat disini breakout enaknya jadi ini menurut gua bentuk aktif angel yang cukup ideal jadi kemungkinannya dia tuh dalam jangka waktu tidak lama lagi akan breakout dari dari sini guys yang atas putih yang atas ini breakout terus kemana nih kira-kira targetnya tapi sebelum situ ya kira kok kenapa nih apa nih yang akan menyebabkan breakout salah satunya karena ada kabar kalau si BNB ini akan melakukan burn atau pembakaran pada koinnya jadi separuh koinnya itu akan dibakar sehingga menurut banyak para analis kalau misalkan BNB melakukan pembakaran pada koinnya harganya harganya akan naik jadi selaras antara pattern yang cakep dengan berita bahwa BNB akan melakukan burn karena pada dasarnya kan apabila nanti supplynya kan semakin sedikit nih BNB semakin sedikit jadi cara ekonomi juga gitu kan apabila supply lebih sedikit dibandingkan permintaan supply lebih sedikit dari demand maka harga akan naik jadi seperti itu konsepnya jadi disini kita melihat triangle dan target kenaikannya kira-kira berapa bang nah kalau dari saya teori apabila nanti angel nih ketika naiknya ketika ketika web pertama kenaikannya ketinggiannya seperti ini jadi ketinggian garis yang putih ini 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 tingginya sama dengan anak panah yang ini nih ini sama jadi kira-kira kenaikannya kurang lebih ya disinilah nggak nggak jauh gitu kurang lebih disini tapi kira-kira kapan nih breakoutnya karena kan kabar burnnya itu akan terjadi kira-kira April ya tapi kalau dari chartnya ini kayaknya nggak 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 lama sih ini kurang lebih mungkin bisa seminggu ini atau April ini makanya banyak analis juga yang bilang kan kalau sabar kalau dicicil aja BNB BNB ini perspektifnya masih bagus ini BNB itu perspektifnya masih bagus ya secara real aja bisa kita kita logika dasarnya aja secara real ini BNB itu koin dari exchange terbesar di dunia loh bukan di Indonesia ya guys mungkin ada orangnya nggak tahu exchange-exchange tuh ya tempat kita jual beli aset kripto ini cryptocurrency ini ya seperti call di Indonesia tuh ada kayak toko kripto ada indodax dan lain-lain lah banyak you name it lah mungkin ya gitu lah ini update dari gua jadi buat mungkin ada temen bang masih boleh beli nggak menurut gua sih ini masih ideal buat kita beli harga disini itu masih baru mulai ini masih boleh masih baru ini kita kalau misalkan kini nih kita pakai risk reward aja kita pakai analisa yang lain selain patent angel ya kita pakai risk reward dengan perhitungan supply and demand gini seperti seperti video gua sebelumnya tentang saya juga amati dengan supply and demand ya jadi ini di area-area sini ini terjadi demand yang tinggi ini area demand yang tinggi ya kita lihat aja di sini di volumenya volumenya besar-besar loh pembelian di sini nah di sini juga terjadi nah di sini juga terjadi supply ya atau penjualan makanya dari apabila dia paling ideal lagi dari sini sih kalau dia berhasil breakout dari titik garis ini karena ini ada area supply terbesarnya dilihat dari volume penjualannya pada titik ini dengan volume yang dengan volume yang cukup tinggi kita zoom ini kan lumayan tinggi juga volume penjualannya ya area-area sini ini volume penjualannya lumayan tinggi tapi kalau jadis bisa jadinya dari situ dari sini dari harga 452 ribu rupiah dia kenceng banget sih menurut gua kenceng banget naiknya nah buat yang mau beli silahkan ini tapi gua bukan seorang financial advisor ya yang nyalahin gua kalau misalkan terjadi apa-apa gua hanya seorang technical analis dan basic-basic gua adalah seorang teknik informatika teknik komputer dan ya gua senang menganalisa gua senang sharing berbagi karena kesenangan temen-temen kesenangan orang lain membuat gua juga senang tapi penderitaan orang lain tidak membuat gua menderita jadi sebisa mungkin ayo kita senang-senang bersama teman-teman di sini kita mempatkan momen kali ini semoga menjadi bermanfaat lah intinya gua ini pengen sharing hal-hal yang bermanfaat jadi mungkin segitulah info dari gua tentang BNB kali ini semoga kalian suka kalau yang nggak suka tolong di dislike tolong ya yang nggak suka tolong dislike yang suka tolong di like sama di share juga ke Twitter ke Facebook kayak gitu-gitu ya tolong bantu ya semakin bantu amalan kalian semakin besar ketika amalan kalian semakin besar cuan kalian semakin besar guys amin salam cuan to the moon sampai ketemu di video gua selanjutnya peace peace